selamat menikmati oke disini saya sudah memiliki bagan dari proses nitrifikasi siklus nitrogen di alam ini jadi pribadi biasanya kalian itu mungkin mengenal bahwa nitrogen itu bisa difiksasi oleh tumbuhan tetapi sebenarnya itu adalah konsep yang salah nitrogen itu bisa difiksasi oleh tumbuhan itu bukan tumbuhan yang melakukan itu tetapi itu dilakukan oleh bakteri atau mikroba bukan hanya bakteri sebenarnya ada fungi juga disana atau jamur-jamuran itu yang bisa membantu proses penyerapan nitrogen oleh tumbuhan ini jadi di akar tumbuhan ini itu sebenarnya mereka berasosiasi dengan mikroba seperti bakteri yang kelompok bakteri rhizobium itu kelompok bakteri yang membentuk bintil akar biasanya pada tanaman legnum kemudian ada juga beberapa kelompok fungi atau jamur itu seperti ekto mikoriza atau jenis mikoriza-mikorizaannya dan juga biasanya itu selain ekto mikoriza ada jamur jenis jamur arbus kular oke jadi disini ada hewan ya jadi fesis dari hewan ini itu mengandung nitrogen jadi fesis yang ada pada hewan ketika sudah dikeluarkan kan itu akan apa ya tersebar di tanah ya seperti itu kemudian dengan bantuan mikroba ini ini mikroba ini ada juga ya di akar pada tanah khususnya dengan bantuan ini mikroba ini maka mereka akan mendekomposer melakukan proses fiksasi pada beberapa nitrogen yang ada dalam tanah dalam akar atau di alam itu menjadi ini amonia mereka akan fiksasinya itu menjadi amonia atau NH4 plus kemudian amonia ini mana tadi kursor saya amonia ini itu dengan bantuan bakteri nitrifikasi akan diubah menjadi nitrit selanjutnya karena nitrit ini itu sifatnya toksis tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhan maka dengan bantuan mikroba nitrifikasi lainnya itu akan membentuk mengubahnya kembali menjadi nitrat kemudian disini di pengubahan nitrat ini ada dua jalur ya jadi nitrat ini bisa langsung dikembalikan ke udara atau ke atmosfer itu dengan proses denitrifikasi bakteri juga ini biasanya kan tumbuhan itu bisa menyerap nitrogen itu dalam bentuk nitrat jadi ini bisa langsung ketumbuhan digunakan oleh tumbuhan itu untuk beberapa proses dalam kelangsungan hidupnya pastinya seperti itu kemudian sebenarnya tidak hanya sampai disini proses itu ada proses lagi yang lebih lanjut mengenai nitrifikasinya ini yang pertama itu biasanya nitrat ini akan diubah menjadi asam amino yang merupakan monomer untuk membentuk protein kemudian diekspresikan dalam bentuk urea jadi ada pengeluarannya dari tumbuhan ini dalam bentuk urea kemudian protein tadi itu akan mengalami amonifikasi menjadi amino selanjutnya urea tadi yang dikeluarkan oleh tumbuhan ini juga bisa mengalami amonifikasi menjadi amonia kembali jadi akan kembali lagi ke sini nanti seperti itu selanjutnya free body tadi kan ada ya dengan nitrat ini langsung dikembalikan ke alam lagi ke atmosfer dengan bantuan dengan proses denitrifikasi oleh bakteri jadi disini ketika nitrogen sudah dalam bentuk nitrat ini yang kembalikan lagi di atmosfer menjadi nitrogen itu bisa langsung dilakukan difiksasi oleh mikroba mikroba bakteri dalam tanah itu menjadi ini amonia jadi prosesnya itu akan kembali lagi setelah menjadi amonia kemudian dilakukan nitrifikasi lagi oleh bakteri menjadi nitrit kemudian kembali lagi ke proses nitrifikasi menjadi nitrat selanjutnya dimanfaatkan oleh tumbuhan kembali lagi ke alam siklusnya kemudian ada lagi bakteri di sini yang membantu memfiksasi nitrogen menjadi amonia lagi oke seperti itu kemudian amonium ini ini juga bisa di apa namanya diubah diperoleh dari ini fertilized production atau ini pupuk ya pupuk-pupuk kimia biasanya itu bisa langsung diubah di sini sebenarnya seperti itu dan sebenarnya pribadi amonia ini itu bisa langsung ke tumbuhan kalau tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk menyerap ini tapi hanya sebagian dari tumbuhan yang mampu melakukan ini umumnya itu mereka akan diubah dengan jalur ini terlebih dahulu seperti itu jadi dengan pengambilan ini nitrat ini ditumbuhan akan digunakan berbagai proses dalam pertumbuhannya memperoleh energi sehingga tumbuhan dari hasil metabolisme akan mengeluarkan O2 O2 akan dimanfaatkan oleh hewan juga manusia seperti kita seperti itu jadi ini siklus nitrogen seperti siklus yang tak akan pernah putus selalu berantai seperti itu oke everybody thanks because you have watched my video meet again the next video and then if you have any question just comment below ketemu lagi di video selanjutnya ya oke bye 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 selamat menikmati